Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Saudara-saudara barbar ini kita dikejutkan Dengan ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin Yang dimana ramai membuat kenyataan Beliau dilihat mempertikaikan keputusan yang di Pertuan Agong ke-16 pada ketika itu Kerana tidak melantik beliau menjadi Perdana Menteri Sedangkan Muhyiddin Yassin mendakwa beliau mempunyai sokongan yang cukup Bahkan baru-baru ini Muhyiddin Yassin telah menyerahkan 115 SD Akuan berkanun kepada pihak polis selepas beliau disiasat Dan akhirnya sederah-sederah perkara ini telah membangkitkan kemurkaan Tengku Hasanal Dan Istana Pahang telah membuat laporan polis Namun kita menantikan apa titah terkini Daripada Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Terkini daripada Malaysia kini bertarik 21 Ogos Sultan Abdullah tak tahan sebab bertitah mengenai perkawinan puteri Rupanya titah daripada Baginda Sultan Abdullah tak tahan sebab bertitah mengenai perkawinan puteri Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Tidak dapat menahan sebab ketika bertitah mengenai perkawinan puterinya Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Amina Hafid Zatullah yang akan berlangsung pada minggu ini Al-Sultan Abdullah dilihat mengesat air matah Dan tidak dapat meneruskan titah Baginda Ketika mendoakan perkawinan puterinya Semoga majlis yang diadakan ini akan berjalan lancar Penuh keberkatan dan diredai Allah Serta ikatan perkawinan yang bakal terbina akan kekal Baginda mengesat air mata dan meminta Tengku Hasanal menyambung titah Akan kekal hingga ke jana insya Allah Di samping itu juga marilah bersama-sama kita berdoa Agar negeri Pahang Darul Makmur serta rakyatnya Akan terus dipelihara dan dilindungi Allah Titah yang dibacakan Tengku Makota Pahang Baginda bertita Demikian Pada majlis perasemian Masjid Al-Falah perkampungan Sungai Ishab II Dan doa selamat bersempena istiadat perkawinan diraja di Kuantan semalam Perkawinan diraja Tengku Afzan bersama pasangannya Akan berlangsung pada 22 hingga 25 Ogos ini dan Akan dipentaskan secara langsung bertempat di Tasek, Kota Saas dan Padang MBK 1 Kuantan Ini adalah titah terkini daripada Baginda Sultan Abdullah Tak tahan sebab bertita mengenai perkawinan puteri Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak-bapak yang amat dihormati Sedara-sedara, di dalam entry X terkini daripada Tun Dr. Mahadir Muhammad Ada satu kenyataan Mahadir Yang dilihat Mendapat perhatian ramai orang Walaupun pada ketika ini Tun Mahadir bukanlah ahli parlimen Bukanlah seorang bergelar wakil rakyat Namun beliau kini bersama-sama dengan Perikatan Nasional Dimana beliau dilantik sebagai penasihat SG4 Sedara-sedara Selepas kekalahan Mahadir pada PRU 15 yang lalu Ramai kata Mahadir dah tak relevan Mahadir perlu rehat Mahadir perlu bersara Dan tidak lagi aktif politik Ramai dah tolak Mahadir Kenyataannya ataupun buktinya adalah Pada PRU 15 Gabungan parti Mahadir Langsung tidak ada kerusi yang menang Jadi sedara-sedara Ada satu kenyataan terkini daripada Dr. Mahadir Mohamad Melalui entry X Tun Mahadir Negara ganjil Alkisah Maka terdapatlah Sebuah negara yang ganjil Negara ini ganjil Kerana amalannya terbalik Dianya terbalik Kerana yang baik dikatakan buruk Dan yang benar menjadi pohong Yang bohong menjadi benar Kanan dikatakan kiri Kiri jadi kanan Undang-undang juga demikian Pelaksanaan undang-undang istimewa Kerana yang salah dibebaskan Dan yang bersih didakwa Disiasat untuk dihukum Maka bergelutlah rakyat Melaku kesalahan untuk menyelamat diri mereka Mereka mencuri Menerima sokokan dan menipu Jumlah mereka Begitu ramai Dan tidak ada penjara untuk kurung mereka Tetapi Tidak mengapa Kerana yang salah Tidak perlu dipenjara Yang bersih sahaja Yang akan dimasuk ke dalam penjara Mereka tidak ramai Maka bergelutlah jabatan siasatan Menyiasat orang tidak bersalah Masa dan dana Dihabiskan Istimewa sungguhlah negara bertua ini Dan pemimpinnya pun terpuji Dan dipuji tiap hari Dalam akbar Dan semua media termasuk media sosial Syabas negara terbalik Dr. Mahadir bin Muhammad 20 Ogos 2024 Anda lihat Di dalam ruangan komen melalui Entry X Dr. Mahadir Ada yang berkata disini Yang bersih sahaja dimasukkan ke dalam penjara Mereka tidak ramai Ini macam Tun buat dekat Anwar Ibrahim Adakah disini ada cubaan Tun Mahadir Untuk memalukan Anwar Ibrahim Namun di dalam ruangan komen Ramai pula yang mengecam Mengkritik Tun Mahadir Inilah negara Malaysia Zaman Tun Jadi PM selama 22 tahun Yang korup Macam Daim di bela Kroni Robert Kwok Dan Francistan dijaga Anak buah Jadi ayah anda Amno kaya raya Sembang pasal miskin tegan Tapi akhirnya Ditunggang pas juga Imigren haram tak terkira Salah satu sifat Golongan bijak yang tengik adalah Sentiasa ada bau busuk Dalam kenyataan baiknya Kerana wujud stigma Aku sentiasa betul Dan orang lain Semua salah Saya tak kaya Walaupun 22 tahun PM Tapi anak dan cucu saya Jutawan berjaya Menurut salah satu lagi Pengguna laman media sosial ini Ada yang kata Begitu juga memetik laporan Daripada Siasatan SPRM terhadap Pengisytiaraan harta Kedua anak Tun Mahathir Ada yang kata disini Melalui satu komen Yang bagi saya Pasti mengejutkan Adakah kamu perasaan Semua yang kamu cakap ini Adalah mencerminkan Kepada diri kamu sendiri Wahai Tun Mahathir Kamu adalah pemula Segala menjahanamkan Negara ini Tetapi kini Kamu masih bebas Bersuara Walhal Banyak perkara yang Tidak betul Kamu buat Ada satu komen Bagi saya ini Pasti mengejutkan Penyokong Mahathir Saya fikir Kesihatan mental Tun Dah semakin kronik Rakyat melihat yang jahat Tetap disiasat Dan didakwa Yang bohong Tetap bohong Yang kanan Tetap kanan Yang sengit Ini Tun saja Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Di saat Usia Mahathir Yang hampir 100 tahun Lihatlah Ini kenyataan Mahathir Berkaitan dengan Negara Ganjil Dan itu Adalah beberapa komen Daripada Pengguna Laman X Apa komen Anda